selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara merubah skin yang ada di game bus simulator nah misalnya skinnya itu seperti ini nah ini kan skin basic atau skin bawaan dan kalian ingin merubah ke skin yang lain secara unik ya guys ya atau lucu-lucu gitu ya misalnya nah caranya tuh gampang banget cara yang pertama yuk langsung aja nggak usah pakai lama cara yang pertama kalian cari dulu skinnya atau cari dulu yang namanya itu apa itu namanya skin yang ada di internet lah jadi kalian cari dulu kalau kalian nggak tahu linknya atau nggak tahu tempatnya gimana cara cara cari skinnya kalian bisa klik link yang ada di deskripsi nanti ko tutorial bakalan taruh linknya di deskripsi kalian tinggal klik setelah kalian klik kalian buka linknya nah nanti akan diarahin linknya ke website ini namanya website hobbygame.id nah disini ada banyak sekali skin jadi skin gratisan ya skin untuk bus simulator jadi kalian tinggal Scroll ke bawah nanti bakalan muncul tool seperti ini agramas by aceng nih ada skinnya agramas kalau disini ko tutorial pengen coba ya pengen coba skin yang ini nih armada jaya perkasa by duel nah ini ada gambarnya Einstein ya kalau nggak salah ya kalau nggak salah berarti bener nah ini ko tutorial pengen coba skinnya yang ini guys armada jaya nah kalian download tuh skinnya yang ini kalian download cara downloadnya gimana kalian Scroll ke bawah sedikit di bagian bawah fotonya nanti bakalan ada tulisan seperti ini ukuran 2mb download Google Drive satu nah ini kalian pilih download yang Google Drive satu ini kalian pilih nah setelah itu nanti kalian akan diarahin ke Google Drive nya seperti ini kalian tinggal download aja guys caranya download kalian pilih yang tanda panah ke bawah ini yang ada tanda panah ini yang ada di tengah sini kalian pilih nanti secara otomatis akan terdownload seperti ini kalian tinggal pilih unduh dan udah deh kalau ada tulisannya seperti tadi berhasil terunduh kalian langsung aja buka game bus simulatornya nah disini ko tutorial langsung aja buka bus simulatornya lagi nah kayak gini ya busnya Oke cara gantinya gimana untuk cara ganti skinnya kalian pilih di bagian garasi yang ini guys kalian pilih garasi setelah itu kalian pilih yang ini guys ada gambarnya kuas cat ini guys yang nomor dua ini guys sebelah kanannya bus kalian pilih nah jika sudah kalian pilih berkas livery jadi kalian pilih berkas livery nya pilih berkas livery setelah itu kalian pilih file manager nah jika sudah kalian pilih di bagian download karena kita tadi habis download ya kita pilih download nah nanti ada nama filenya nih HD armada jaya perkasa ya ini kalian tinggal pilih Hai dan tada sudah terganti guys jadi seperti ini ya guys ya skinnya waskinnya ada gambarnya Pak Albert Einstein kalau nggak salah ya ya dan kalian juga bisa coba dengan menggunakan skin-skin yang lain yang tersedia di websitenya tadi kalian tinggal download dan kemudian kalian gunakan Oke ini ko tutorial bakalan coba ya kalau kalian udah suka sama skinnya karena langsung pilih aja pasang setelah itu kalian pilih pilih gratis nanti bakalan disuruh nonton iklan kita pilih gratis aja nggak apa-apa daripada bayar dan tada skinnya sudah berhasil terpakai ini namanya skin atau livery ya Oke sekarang kita coba apakah bisa digunakan untuk main Oke kita langsung aja pilih kembali setelah itu kita pilih ngelayap ya oke guys ya langsung aja kita pilih mulai dari awal Iya kita coba Jakarta Bandung lah deket-deketan Oke kita berangkat dan tada disini ko tutorial sudah berhasil masuk ke dalam gamenya udah berhasil main ya kita coba lihat kita ganti settingan kameranya dan nih Wah kalian bisa lihat wish kayak gini guys bisnya guys Wih Einstein ya Albert Einstein ada emc kuadrat disini Wih mantap jadi kayak gitu guys cara ganti livery atau skin yang ada di bus simulator guys nah mungkin sampai segini aja videonya ko tutorial di next video ko tutorial bakalan ngasih tahu kalian bagaimana cara buatnya ya atau desain skin atau livery busnya ini secara manual atau buat sendiri gitu dan mungkin sampai segini aja semoga video demet untuk kalian see you next video bye bye byeили